Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua Nah teman-teman, ini lagi bikin event 50 juta Untuk bagi-bagi 30 orang ya Hanya bikin kuit kering dan kuit basah Kalau mau tau lebih lanjut, lihat di kolom drip tipsy ya Oke, lanjut kita memasak Nah teman-teman, hari ini kita mau masak terong Ini terong mau diapain, mau saya panggang dulu ya Kita panggang dulu Ketakannya ini, gagangnya Dan ini aku belai ya Ini tergantung sih, gagangnya mau dibuangkan dan tidak, gak masalah Langsung aja taruh di pan ini, kita panggang Kita panggang ya Panggang sampai dia mateng Nah lanjut kita haluskan dulu cabai Untuk si ini ya, terong tadi ya Ini tomat 1 biji Bawang merahnya ada 4 biji Dan 2 siung bawang putih Cabainya disini ada 70 gram Ini ikan teri yang gepeng banget Yang gak asin Ini disini ada 100 gram Sudah saya cuci bersih Tinggal digoreng nanti ya Nah teman-teman Ini udah kita panggang Kita dibalik-balik ya Nah ada kelihatan itu sudah mateng Nah sudah mateng ya Ini udah oke banget Kita angkat, sisihkan dulu Nah ini teman-teman Saya pakai minyak disini 8 sendok makan ya Untuk menggoreng Ikan teri tadi ini Kita masak gak usah perlu Minyak banyak Minyak lagi mahal Lagi naik daun Jadi setukupnya aja Kita untuk memasak ya Kita gak usah Aduh minyak mahal Kita kewalahan gak usah Kita santai aja Begini juga bisa masak Kalau kita ya Ini kita goreng kering Nah ini aku gak goreng kering ya Teman-teman ya Karena nanti sambalnya juga basah Jadi Begini aja sudah cukup lah ya Kita angkat, sisihkan Nah kelihatan peminyaknya masih ada ya Kita angkat dulu Ini minyak masih ada ya Jangan kita tuang lagi Kita masak sadunya Kita masak yang sederhana aja Yang gampang Tepat lagi Kita kasih garam Setengah sedot teh Kalau gula Disini saya pake agak banyak ya Satu Dua Tiga Empat Lima Anem sendok makan Eh sendok teh Masak rasanya tergantung teman-teman sendiri ya Kalau kasih gula Lebih banyak juga gak masalah Kalau gak mau Boleh skip ya Kita masak Kasih dia wangi sedikit Penyedap rasanya Saya kasih setengah sendok teh Kalau kurang asin Masih boleh tambah garam ya Ini karena dia belum susut Jadi nanti aja kita cicipin Kurang atau enggak Karena ikan terinya gak asin ya Ikan asin Ikan teri tawar Teman-teman Kalau ada ikan asin Eh ikan teri yang asin Juga boleh Gak masalah sih ya Cuman garamnya aja Dikurangin Kalau kita taruh Mau disambel Nah udah kering Ini kadar airnya Sudah kering ya Sewaktu masa ini Boleh ditambahkan Tomat dua biji juga boleh Biar lebih banyak Jadi cabainya gak berapa pedas ya Nenek-nenek juga bisa makan Yang gak bisa tahan pedas Karena ini cabainya Cabai keriting merah Kita masukkan Ikan terinya Ini mantep banget Nah Karena Sambelnya kan basah ya Ikan terinya gak usah goreng kering-kering Gak masalah sih Nah Gak oke Kita matiin api Langsung kita masukkan Ke terong bakarnya Nah ini terong kita buka Begini Ya Ini oke banget ya Langsung kita isi Dengan sambelnya tadi ya Wow Wow banget ini Sayurnya Menghabiskan nasi ini Mantep banget Masaknya simple Gak pake ribet ya Temen-temen ya Oke Masih ada sisa Gak cukup Mau 4 terong apa 5 terong ya Halo semuanya Kali ini Aku mau cobain terong ya Terongnya di sambel sama teri Terong bakar Terong bakar Diisi sambel teri Masih ada sisa Masih coba ini Kalau habis banyak ya Manus banget ini ya Manus lah Ponginya Mantep banget Tengah panginya nih Ngeceh Sihatnya ya Oke Bebas Tengah pangis Enggak pangis banget Ini gak terlalu pedes Terus ada Ganternya ya Emah nus Oke Gas Ini kepaduan ini Rauk banget ya Kami coba ini sih Enak banget Oke guys Cukup sekian aja Video makan-makan Dan video masa-masa kali ini Jangan lupa untuk di subscribe Like, comment Dan share ke semua teman-teman Eh, selanjutnya video guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax